Kalian bisa mengadakan wedding di sini? Di sini bisa. Nah, nanti bisa langsung pesta kolom renang nih. Tapi kalau yang untuk khusus anaknya ada? Ada. Kita ada kepisah. Ini untuk luas kamarnya di 40 meter square persegi. Untuk area living dengan bedroomnya terpisah. Settingan Yusef ya? Betul. Ini Yusef untuk berapa peks nih, mbak? Live musik ada setiap malam Sabtu. Halo, sahabat inspiratif. Ketemu lagi dengan saya di channel InspirasiProperty.com. Inspirasi hunian Anda. Nah, kali ini saya sedang berada di hotel nih. Tepatnya berada di Kebayoran Hotel Neoplus by Aston. Tanpa panjang lebar, kita langsung masuk aja nih. Kita lihat dalamnya ada fasilitas apa aja. Yang untuk rekomendasi buat kalian yang ingin menginap di Jakarta atau di Kebayoran Baru. Yuk, kita masuk. Oke, sahabat inspiratif. Saya sudah ada di lobby Neoplus di Kebayoran by Aston. Nah, untuk lobby-nya ini berada di lantai 4 ya. Tapi kalau kalian sedang menaiki lift, tinggal pencet aja LB atau lobby. Nah, di sini saya akan bertemu dengan mbak Indi nih. Jadi, mbak Indi nih yang akan menemani kita untuk melihat-lihat apa aja yang ada di hotel ini. Siang, sampai juga ya akhirnya. Iya nih mbak. Saya muter-muter keliling Jakarta, nyari hotel yang rekomen banget. Susah banget nih mbak. Tapi saya menemukan ada di sini hotel Neoplus. Neoplus Kebayoran. Ini untuk area lobby kita. Kebetulan kita ada di lantai 4 atau mungkin kita sebut LB. LB. LB, betul. Untuk area proses check-in kita di sini. Semuanya untuk grup ataupun FIT atau regular kita di sini. Oke, selain itu ada apa aja nih mbak di sini mbak? Kalau untuk ini kita diperuntukkan untuk welcome ring. Biasanya di set up di sini. Ini kebetulan lagi di refill. Dan ini juga untuk meja spa. Karena kita juga punya fasilitas spa. Jadi, tapi karena kita nggak punya ruangan spanya. Jadi, kita on call ke kamar. Jadi, mereka stand by di sini. Biasanya di jam-jam waktu check-in sekitar jam 2. Ya, mereka juga tetap fungsional sih bolak-balik. Bisa dibisikin nih mbak untuk biayanya berapa paketnya? Ini mulai dari Rp185, itu tergantung nanti paket apa yang akan diambil. Kita ada beberapa macam paketnya. Jadi, sahabat semestinya, buat kalian yang lelah-lelah abis perjalanan jauh, mau meeting atau mau nginap di sini, langsung aja nih. Kita ke boothnya, nah di sini ada tempat spa nih. Jadi, call ke kamar ya mbak? Ke kamar, betul. Kita juga ada business center, ini small business center. Lebih ke buka juga tempatnya. Jadi, mungkin bagi tamu-tamu yang mungkin mau bales email, yang mungkin dari luar kota sempat nggak bawa laptop atau apa. Jadi, ini bisa dipergunakan. Oh, bisa dipergunakan. Dipergunakan. Ini untuk yang udah pasti tamu hotel mbak? Betul. Kalau yang belum booking? Kalau belum booking, misalnya mau langsung ke pake bisnis, kita nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi, harus check-in dulu ya. Betul. Terus, ada apa lagi mbak? Untuk area lobi, cuma ini sih yang kita punya. Karena kan kebetulan untuk properti juga kita semi-budget. Jadi, memang di minimized sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Betul. Oke. Untuk area toilet juga kita ada di sebelah sana. Ada toiletnya juga. Oke, selesai matit. Di lobby ini ada toiletnya, kita lihat. Oke, nanti lupa, gini. Ini meeting room. Kebayoran 1 untuk nama meeting roomnya. Ini untuk small meeting, mungkin kurang lebih kalau untuk Yusef, sekitar 20 udah sempit sih cukup. 20. Oke, ini sama-sama. Ini ruang meetingnya kebayoran 1 ya? Kebayoran 1. Yang ada di lobby. Nah, berarti kalau kebayoran 1, ada kebayoran-kebayoran lainnya? Betul. Itu ada di lantai MR, kita ada 4. Jadi, kebayoran 1, 2, 3, dan 4. Berarti 2, 3, 4 itu beda lantai? Beda. Ada di atas lobby, 1. Oke, nanti berarti kita bisa ditemani, mbak, ke lantai atas ya? Oke, sahabat berarti, ini contoh meetingnya di lobby. Nah, nanti kita akan ditemani, mbaknya langsung ke meeting lantai MR atau lantai? Lantai 5. Lantai 5? Lantai 5. Tadi kita mau ke toilet, ya? Boleh. Oke, sahabat berarti, kita ke toilet dulu. Ini biasanya kalau toilet yang berada di lobby ini nyaman banget, mbak. Iya, betul. Jadi, tidak terlalu jauh juga kalau misalnya tamu menunggu untuk check-in. Jadi, bisa mungkin mau pakai toilet, jadi nggak terlalu jauh. Ini untuk perempuan sama laki-laki sama. Saya bisa masuk? Boleh, silahkan. Oke, sahabat-sahabat. Kita ke toilet wanita. Terus berat lagi posong. Oke, ini... Ini untuk cabin juga, ini diperuntukkan untuk perempuan. Untuk fasilitasnya kita sama seperti toilet pada umumnya. Oke. Ada wascavel dan toilet paper juga kita ada. Oke, lengkap, sahabat berarti. Ini jadi buat kaum wanitanya di sini, ya? Betul. Oke, kita langsung ke prianya. Prianya di sebelah. Oke, sahabat berarti. Kita ke bentuk panggat prianya. Ya, betul. Oke, bentuknya hampir sama, nih, Mbak. Hanya perbedaannya di sini saja, ya? Ada urinier. Betul. Urinoir. Ada urinoir. Nah, jadi ini buat tempat lakinya para berdiri. Itu cuma ada satu cabin di sini. Satu cabin. Nah, ini kosel. Kurang lebih ruangannya hampir sama. Ini kita udah di lantai 17, lantai paling tinggi di Hotel Neoplus Kebayoran. Dan kebetulan di lantai 17 ini kebanyakan kamar spes kita. Kamar spes. Untuk di lantai ini ada berapa kamar, Mbak? Untuk di lantai ini kita punya 3 kamar spes. 3 kamar spes? 3 kamar spes. Oke, sahabat berarti. Jadi di sini hanya ada 3 kamar saja. Jadi kita nggak begitu terganggu nih kalau butuh kenyamanan di sini nih. Kita langsung masuk nih, Mbak. Boleh. Oke, sahabat berarti kita lihat dalamnya seperti apa. Ini luas kamarnya di 40 meter square persegi. Untuk area living dengan bedroomnya terpisah. Jadi lebih privacy. Privacy ya? Betul. Oke. Ini muat berapa ini? 2? 4? Kalau untuk bed sebetulnya kita masih terhitung 4 maksimal. 2-nya untuk anak. 2 untuk anak. Tapi kalau sumpamanya? Mau pasang extra bed. Extra bed bisa? Bisa. Jadi nanti kita bisa atur di sini. Kalau misalkan nggak mau ngeganggu yang di bedroom. Oke, sahabat berarti. Jadi di sini fleksibel nih. Jadi nggak hanya mesti sepasang ya. Kalau kita bawa keluarga. Ada penambar extra bed juga bisa. Di sini juga ada mini kitchen. Ada mini kitchennya ya, sahabat berarti. Betul. Ada washtafelnya. Kompornya nggak ada, Mbak ya? Iya, kita tidak menyediakan. Jadi, sahabat berarti nggak ada kompornya. Bukan apartemen ini. Jadi hanya dapat aminitis biasa dengan minibar yang ada. Ini minibarnya free, Mbak? Free. Untuk ini free. Oh, sahabat berarti ini free ya? Jadi bukan. Bisa ada tuh njebakkan Batman, Mbak. Betul. Ada additional charge-nya ya. Ini free. Jadi kalau ada tamu yang nggak tahu, jaman buka. Ternyata berbayar. Ini renang aja, sahabat berarti free. Ini free. Untuk menjemahkan. Menjemahkan. Karena mau untuk sepasang. Jadi kita sediakan untuk dua. Dua aja ya? Kalau misalkan bawa anak bisa di bed. Di bed-nya, oke. Nah, di sini juga ada satu TV. Betul. Kita ada dua TV di kamar ini. Di dalam, reak lagi? Ada lagi terpisah dengan di bedroom. Sebenarnya, kita lihat dalamnya, kamarnya. Nah, benar nih, kata mbaknya nih. Jadi TV ada dua. Kita ada dua di kamar. Khusus di kamar space aja kita ada dua TV. Jadi tidak terganggu jika memang nanti bawa keluarga. Mungkin sebagian bisa di living room. Sebagian bisa di sini. Ada yang belum dilihat nih, Mbak? Ada. Iya, kita untuk kamar space ini, kita menggunakan bathtub dengan standing shower. Khusus di kamar space ini. Dan untuk ukurang kamar mandinya juga cukup lumayan besar. Jadi untuk mau bathtub, berendam, dan lain sebagainya masih cukup nyaman. Oke, sahabat-sahabat tim, ini tempatnya kamar mandinya luas banget ya. Seperti mbak yang bilang, ada bathtubnya. Ada standing shower. Standing shower. Nah, di sini buat wanita nih, yang rambutnya panjang. Iya, bisa. Bisa riasan di sini. Riasan. Nah, juga ada ini nih, Mbak. Ada head dryer. Head dryer juga lengkap. Oke, ini amenitiesnya. Ini juga kita lengkap dari tut beras sampai ke shower cap kita ada. Oke, kita ke kamar Neo. Kebetulan beda lantai. Beda lantai? Di lantai berapa? Kita ada di lantai 5. Lantai 5 berarti jauh banget ya? Iya. Sahabat-sahabat tim, kita langsung ke lantai berikutnya, lantai 5 yaitu kamar Neo. Neo. Untuk kamar standar kita. Oke. Nah, lalu sahabat-sahabat tim, di sini juga fasilitas standarnya. Dilengkapin juga sih dengan safe deposit box kita, laundry bed juga kita ada. Mungkin kalau yang untuk stay-nya beberapa hari, atau mungkin orang yang bisnis, untuk penaruhan dokumen dan lain sebagainya, kita cukup aman. Yuk, sahabat-sahabat, kita ke kamar berikutnya. Ini untuk di kamar Neo, untuk floor ini semuanya tipe Neo. Tipe Neo, yang terdiri dari berapa kamar? 7 kamar. 7 kamar, berarti lebih banyak dari tadi ya? Lebih banyak, karena memang ukurannya lebih kecil dibanding yang tadi. Oke, sahabat-sahabat tim. Ini kamarnya yang tipe Neo. Betul, untuk ukuran kamarnya di 20 meter square. 20 meter square. Kita ada dua tipe untuk Neo ini, ada yang twin bed dengan double bed. Untuk fasilitas sih, kita tidak terlalu beda jauh sama space, karena kita untuk refi generator juga ada, cuman bedanya nggak ada isinya. Oh, ini beda pri-pria-nya ya? Iya, betul. Ini beda ya, jadi ini kosong, beda sama yang tadi, yang di... Lantai 17 di space room. Di space room? Nah, di sini, standar ini? Ini yang untuk berbayar. Jadi, kebetulan karena kita sekarang sudah menggunakan dispenser di perlantai, kadang memang tamu ada yang males nih untuk isi. Jadi, kita juga menyediakan untuk yang additional charge. Oke, di sini ada apa aja nih, mbak? Kalau untuk ini sih, untuk fasilitas kita sama, hampir dengan space. Untuk safe deposit box juga kita ada, untuk laundry juga kita ada, hanya saja untuk toiletnya kita masih menggunakan standing shower untuk yang Neo ini. Tanpa batap. Tanpa batap. Tanpa batap. Kita lihat view-nya, nah. Jadi, setiap kamar memang mempunyai view ya? Semuanya kita punya view. Jadi, ini arah jalanannya ke arah cileduk jalanannya. Kalau yang sebelah sana itu ke Pakobono sama Gancit dan dari asin. Terus, kita ke mana lagi, mbak? Kita ke meeting room. Ke meeting room? Karena Neo Plus juga punya meeting room. Oke, sahabat seletip. Sekarang kita jalan-jalan lagi, kita ke meeting room. Ini lantai MR, meeting room. Kita cuma ada tiga di lantai ini. Dengan kapasitas, kalau disekat sekitar 30-40. Berarti ini intinya satu ruangan ya, mbak? Yang ini satu ruangan, bisa disekat. Yang ini terpisah. Oh, ada lagi? Ada, yang ini lebih kecil. Oke, kita satu-satu dulu nih, mbak. Kita ke... Yang lebih kecil mungkin boleh. Yang lebih kecil lho? Oke, sahabat-sahabat, kita lihat nih di sini ruang meetingnya ke yang lebih kecil dulu. Boleh. Untuk berapa orang, mbak? Kalau untuk Yusuf, ini kecil banget. Bisa mungkin 10 itu maksimal. 10? Tapi untuk ruangannya udah patent begini apa bisa dirubah? Ini bisa dibongkar kok. Jadi kalau misalkan seandainya mau dipakai classroom, ini mungkin bisa sekitar 15-an bisa. Ini kita take out, diganti sesuai leg out yang dibutuhkan dari si customer masing-masing. Oke, sahabat-sahabat, kita ke ruangan berikutnya di kebayoran... Ini kebayoran 3 dan 2. Kebayoran 3 dan 2, oke. Kita ke kebayoran... 3 dan 2. 3 dulu. Boleh. Ini untuk kebayoran 3. Untuk kebayoran 3 dan 2 ini kita bisa buka skatnya. Jadi kalau seandainya kita punya inquiry yang mungkin cukup besar untuk classroom sampai 100 ini cukup. Untuk layout classroom. Classroom, oke. Jadi dibongkar ya, pek? Betul. Jadi kita pakai 2 dan 3. Sahabat berhati, ini ruangannya jadi memanjang ya. Betul, memanjang. Langsung kebayoran 2. Jadi ini partisi dibuka. Nah, jadi kalau kalian nih di sini tinggal sesuai pilihan kalian aja nih mau layoutnya untuk... Kebutuhannya seperti apa, ada teater. Oke, sahabat-sahabat, ini kebayoran 3. Kita lihat di sebelahnya ke kebayoran 2. Boleh. Oke. Nah, ini kebetulan lagi di setup untuk besok. Di sini kebetulan sudah ada contohnya untuk settingan Yusef ya. Betul. Ini Yusef untuk berapa packs nih, mbak? Ini sekitar 12. Nah, ini untuk 12 packs. Kita ada informasi, jadi biar tamunya juga enggak bingung nih yang acaranya ada di ruang yang berapa. Jadi menggunakan TP Plasma, sahabat-sahabat, untuk sign it-nya, sign it event. Jadi kalian tahu nih, event kalian yang mana nih? Betul. Jadi kalau ada beberapa event di dalam satu ruangan yang sama, Dari mulai di bawah, di lounge, kita sudah pakai standing sih untuk yang manualnya. Kalau ini apa nih, mbak? Ini untuk standing peralatan dari FMI sendiri sih. Karena kan biasanya ada buffet, kita biasanya setup di sini atau di sini. Kalau memang terlalu banyak, biasanya kita ambil meja juga di sini untuk mereka bisa serve. Ada musola, jadi kalau misalkan tamu event, lebih gampang aja kalau misalkan mereka mau beribadah. Oke, sahabat-sahabat, di lantai ini disediakan musolanya dan toilet juga nih. Toilet juga. Kita bisa masuk musolanya, mbak? Boleh, boleh, silahkan. Yuk, sahabat-sahabat, kita lihat musolanya. Nah, sahabat-sahabat, ini untuk udunya. Betul. Ini ruang utamanya untuk musola. Jadi kalau laki-cewe digabung nih, mbak? Digabung. Ini toilet wanitanya ya? Betul, ini untuk wanita sebelah untuk laki-laki. Ini dalamnya, kloset. Kita pakai sudah kloset yang duduk juga. Oke, lengkap ya untuk ada buat peralatan tempat menaruh wanitanya di sana. Betul. Tisu. Oke, sahabat-sahabat, sekarang kita lihat toilet yang lakinya. Sahabat-sahabat, kita sudah ada di rumah. Fasilitasnya nih, yang keren banget, yaitu swimming pool. Betul. Ini bisa dijelasin nih, mbak? Boleh. Ini kita untuk swimming pool ada di Lampai Manam, di gedung apartment. Kita ada dua akses. Satu untuk anak-anak, untuk duanya ini untuk dewasa. Kedalamannya kita di 150 cm sih, nggak terlalu tinggi. Kadang kita ada event sih, kadang kita kasih juga penawaran selain meeting room yang kita punya. Kita juga ada penawaran untuk di area swimming pool dan dengan di playground di belakang. Contohnya yang udah-udah nih, mbak. Di sini pernah ada acara apa, mbak? Pernah ada acara wedding, kebetulan. Untuk di sini katanya sih bisa wedding ya. Jadi kita lihat nih, konsep weddingnya bagaimana? Sebetulnya untuk kapasitasnya yang sedikit lebih ke private gitu. Ke private wedding ya? Betul. Jadi memang tidak yang 100 packs kita masih cukup. Jadi ala-ala garden. Di lantai restoran, itu di R atau pendopo restoran? Pendopo restoran. Namanya pendopo restoran? Betul, namanya pendopo restoran. Ini di perutama untuk break first, kita mulai dari jam 6 sampai jam 10 di sini. Jam 6 sampai jam 10? Di sini sebelum jam 10 tetap ada reminder sih, kamar-kamar berapa yang memang belum sarapan. Oh, tetap dikasih tahu dulu ya? Di kortasi sama kita, misalkan bapaknya belum sarapan dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa dipakai untuk wedding. Wedding? Betul. Ini biasa kita pakai untuk wedding adalah option kedua setelah si swimming pool. Swimming pool? Betul. Ini bisa cukup 100 untuk standing tanpa ada meja dan lain-lainnya. Itu bisa cukup. Ini kalau wedding, panggungnya di mana nih mbak? Di sini. Bisa di sini atau di sini? Tergantung. Yang udah-udah sih kita di sini. Yang udah di sini. Recommend. Kita suggestion di sini. Betul. Oke, oke. Sahabat Stratif. Jadi buat kalian nih ya, mau wedding? Betul. Di sini ya. Ini panggung nanti. Ini posisinya panggung. Jadi kita ini take out semuanya. Betul. Untuk meja VIP-nya di mana mbak kalau wedding? Bisa di sini. Di sini? Betul. Oke, satu meja aja, satu roundnya? Satu meja aja. Oke, sahabat Stratif. Nah, ini biasanya kalau untuk wedding ya. Betul. Ini panggung. Nah, ini meja VIP-nya. Oke, nah di sini bufet-bufetnya nih mbak ya? Ya, di sini biasanya di lost gitu aja sih kebanyakan yang udah kita pakai wedding di sini. Jadi bufetnya kadang pakai di sini. Oh, di pinggiran ya? Di pinggiran. Jadi ini ya memang kosong untuk mereka stand. Oke. Untuk smoking area? Smoking area kita ada di belakang di sini. Di sini nggak boleh ya? Di sini kita non-smoking. Non-smoking area? Jadi adanya space cukup tidak terlalu sempit juga. Jadi bisa dipakai untuk smoking. Ini di area sini. Oke, sahabat. Jadi ini bisa ditutup. Jadi tidak mengganggu asap-asapnya ke area di dalam. Disediakan hexoxen ya mbak ya? Betul. Oke, sahabat Stratif. Jadi buat kalian nih, para ahli isap smoker. Di sini ada fasilitas apa lagi nih mbak di restoran ini? Untuk di area restoran ini kita juga ada toilet. Dilengkapin untuk laki-laki dan perempuan sama. Oke, laki-laki. Untuk perempuan. Perempuan. Betul. Oke, saya yang ikut banyak aja nih ya. Boleh. Walaupun saya laki, saya yang ikut perempuan dulu. Karena ini kebetulan lagi kosong ya. Betul, boleh. Untuk kapasitas toiletnya kan sama. Sama seperti di ruang meeting. Kita cuma ada dua cabin. Dan isinya juga sama. Oke, sama. Pas detestnya sama. Nah, sama persis untuk toiletnya ada dua cabin. Dan washtapel. Washtapel. Oke, berarti kalau toilet lakinya sama juga nih? Sama, sama juga. Oke, tapi untuk biar lebih memastikan para sahabat inspiratif nih mbak. Boleh. Kita lihat langsung mbak ya. Boleh silahkan. Oke, sahabat inspiratif. Nah, ini toilet laki-lakinya. Laki-laki. Oke, benar. Sama. Sama persis. Iya, dengar. Untuk yang di meeting room tadi. Urinior. Apa sih? Urinior apa sih? Urinoir. Urinoir. Nah, ini kalau saya duduk. Mas Tafel. Mas Tafel juga lengkap. Oke, jadi setiap lantai ada toilet. Terus ada kolong ini mbak di sini mbak? Habis ini kita ada lounge di bawah. Itu di lantai ground. Dari pintu pertama masukkan ya. Jadi kita bisa lewat tangga sini. Oke, ini ada yang tembus ya? Iya, betul. Oke, sahabat inspiratif. Ini tangga tembusannya langsung ke lounge. Betul. Oke, kita turun ke bawah. Kita lihat di bawah ada apa. Yuk. Silahkan, mbak. Jadi kalau seandainya mau merokok sambil bisa minum santai, di lounge ini lebih tepat sih tempatnya. Karena memang tempatnya cozy dan lebih santai. Untuk mau lounge atau mungkin nongkrong-nongkrong aja. Oh, berarti ini ruangannya khusus untuk ahli isap ya? Jadi kalau misalnya ada acara wedding di atas, nggak pakai lift lewat tangga ini bisa. Jadi memang lebih praktis sekali. Karena kan memang areanya langsung ke atas. Tapi ini bagian wedding juga gak mbak? Biasanya sih cuma di atas. Di atas saja? Ini tetap untuk tempat umum ya? Yang stay barangkali mungkin mereka mau lounge atau mungkin mau nongkrong-nongkrong aja. Jadi tidak mengganggu sih aktivitas di acara atas juga. Oke, sahabat sibernatip. Nah, ini adalah lounge-nya. Kita bisa masuk? Boleh, silahkan. Ini untuk area lounge-nya. Untuk acara di sini kita juga bisa free karaoke. Ini? Betul. Live music? Live music ada setiap malam Sabtu. Setiap malam Sabtu? Iya, malam Sabtu. Malam Sabtu atau malam minggu? Malam Sabtu kita kembali. Malam Sabtu aja? Oke, sahabat sibernatip buat kalian nih yang datang malam Sabtu. Jadi bisa di sini nih, disiapin live music. Apisnya siapa aja mbak? Biasanya kita ada band indie gitu. Band lokal gitu. Oke, kalau band-band terkenal tempatnya gak muat deh. Oke, oke. Bisa karaoke juga kita di sini. Bisa karaoke. Bisa karaoke. Jadi kita bisa set up screen nanti bisa karaoke di sini. Bagi tamu-tamu yang memang lagi santai-santai di sini. By request ya? Betul. Jadi sharing karaoke-nya. Oke. Nah, di sini nih mbak. Ini untuk umum kan mbak? Ini juga untuk umum. Bisa? Hanya saya bukan tamu hotel misalnya. Bisa. Bisa. Di sini bisa? Kalau misalkan ada mau event terus mereka mau nge-diloan sambil karaoke itu bisa juga. Bisa. Ini untuk saya blog nih mau acara ulang tahun saya. Betul. Bisa? Ini bisa. Sekitar 40 packs ini bisa. Tapi yang udah-udah nih mbak. Di sini ada event apa aja mbak? Di ruangan ini? Di long. Gathering sih kebanyakan. Gathering dari perusahaan. Gathering dari perusahaan. Arisan. Terus? Kalau untuk yang lebih keseru-seru sih acaranya. Karena kan memang area-nya terbuka. Itu bisa dibisikin gak mbak? Untuk rates-nya berapa mbak? 150. Sekitar 150 per pack. Inspirasiproperty.com? Inspirasi hunian Anda. Sub indo by broth3rmax